Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Oktober 2023, hari Minggu, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Patir Agusenda SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka, pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, dan orang-orang baik, sehingga penulah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bacan-bacan suci dalam Minggu Biasa ke-28 ini, mengingatkan kepada kita umat beriman, akan kerahiman Allah Bapak, Sang Pencipta. Kerahimannya itu ia nyatakan lewat cara-cara yang sederhana, yang sangat dekat dengan pengalaman hidup kita setiap hari. Selain itu, kebahagiaan Tuhan kepada kita umatnya ini, selalu ada dikaitkan dengan pengalaman iman bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Hanya membuktikan bahwa Allah Yahweh itu selalu setia pada janji-janjinya, yaitu janji keselamatan. Dan bahwa Allah Yahweh tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya, ataupun membiarkan mereka musnah. walaupun banyak sekali mereka tidak setia, melainkan ia selalu datang menawarkan keselamatan kepada mereka. Kesetiaan dan kasih sayang Allah ini sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, seperti yang kita baca dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya menyampaikan sebuah ramalan, bahwa Tuhan semesta alam akan melindungi Sion, Israel, umat pilihan, umat kesayangannya. Ia akan menyediakan bagi mereka suatu perjamuan istimewa, dan kepada mereka suatu pembebasan akan diberikan. Tiada lagi air mata dan penderitaan bagi mereka. Janji Allah ini tetap dan abadi kepada umat yang setia dan patuh kepadanya, kepada perintah dan jalan-jalannya. Puncak misteri cinta dan kesetiaan Allah Bapak adalah sentral dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia telah datang ke dunia, dan tinggal di antara kita umatnya. Ia datang untuk suatu misi keselamatan. Ia ada di antara kita umatnya yang berdosa, yang menjadi tebusan, untuk menjadi penyelamat bagi kita umat manusia. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tetapi ia juga mengajarkan kepada kita umatnya tentang keutamaan-keutamaan kerajaan Allah Bapaknya, untuk menjadi pegangan bagi setiap orang yang dipanggilnya, untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Hal kerajaan Allah diumpamakannya sebagai sebuah pesta pernikahan yang meriah. Inilah gambaran perjamuan abadi yang diwarnai oleh suatu kegembiraan yang besar. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggaungkan apa yang sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Tapi dalam suatu konteks yang tidak terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan lebih luas kepada segala bangsa. Yesus Kristus adalah Sang Putra Allah dan dia adalah perwujud nyataan kehadiran Bapak yang penuh cinta, penuh kerahiman bagi dunia. Ia memberikan gambaran sesungguhnya tentang kebahagiaan macam mana yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya teguh kepadanya. Dan bahwa tawaran keselamatan ini ditujukan kepada siapa saja yang mau diselamatkan. Meskipun dalam kenyataan kita, umat yang dikasihinya, tidak menyadari dan bahkan sering tidak peduli, bahkan juga menolak rahmat keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri. Pesta meriah telah diselenggarakan segala sesuatu yang indah semarak menyenangkan telah disiapkan, namun tak seorangpun undangan yang mau datang. Inilah gambaran kerasnya hati umat manusia yang penuh dosa, yang tidak mau membuka hati untuk menanggapi panggilan dan tawaran keselamatan Allah Bapak melalui putranya Yesus Kristus. Ada banyak alasan mengapa kita umat pada zaman lampau dan juga umat pada zaman ini bersikap masa bodoh dan keras hati terhadap tawaran keselamatan dari Allah yang sudah dan sedang Tuhan tawarkan lewat para utusannya dan lewat beragam cara. Pertama, kita manusia sudah terlalu tenggelam dalam gemerlap dan kenikmatan duniawi yang secara tidak kita sadari pula telah menyesatkan kita. Akibatnya, kita menjadi kurang peka dan bahkan tidak mampu mendengarkan bisikan roh Tuhan. Kedua, kita kurang merenungkan dan menjalankan sabda Tuhan. Banyak kali kita lebih sibuk memfokuskan diri pada hal-hal yang kurang penting dan lupa akan hal terpenting yang harus kita raih yaitu relasi yang akrab dengan Tuhan. Ketiga, kita yang mengaku sebagai umat kesayangan Tuhan telah jauh tenggelam dalam sikap dan mental egoistis. Sikap ingat diri. Sikap ini telah menuntun kita kepada sikap dan mental merasa cukup dengan kekuatan dan kekayaan diri kita sendiri dan menyepele melalaikan melalaikan nilai-nilai kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Kerajaan Allah dan nilai-nilainya telah menjadi yang kedua yang sekunder. Yang terpenting yang kita kejar adalah kuasa privilege dan kenyamanan untuk diri sendiri. Dan karena sikap ingat diri yang berlebihan seperti ini kita sering jatuh kepada dosa antisosial karena kita merasa tidak membutuhkan orang lain. dosa keangkuhan dan kesombongan pun masih meraja lela pada zaman kita ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sama seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus saya mengajak kita semua untuk selalu mencari Tuhan dan nilai-nilai kerajaannya yaitu pertobatan dan pengampunan kesetiaan kebaikan dan cinta kasih. Mari kita melepaskan keangkuhan dan sikap egoistis yang masih melekat dalam diri kita dan marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa hidup kita. Marilah kita menjawab undangan Tuhan dan datang kepada dia untuk menimba kegembiraan dan kekuatan yang selalu dibaharui daripadanya dalam segala perkara hidup kita. Karena dialah Tuhan yang maha kuasa yang maharahim. Karena dialah Tuhan yang selalu setia dan selalu datang untuk menyapa kita. Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan dialah alas satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. sahabat-sahabat pencinta sang sabda kita baru saja mendengar bacaan injil dan renungan edisi hari ini sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Yesus Selamat menjiwai selamat menjiwai.